Persis Solo, dulu di era perserikatan, adalah raja, di mana mereka tujuh kali mampu menjuarai perserikatan. Anak Ektohir di sana yang mengelola dan belum punya pengalaman sama sekali untuk masuk di ekosistem sepak bola Indonesia yang sangat rawan dengan punya masalah di sisi teknis dan juga punya masalah di sisi non-teknis. Ini yang harus diwanti-wanti pasopati, jangan sampai persis hanya numpang lewat dan... Persis Solo dalam masalah sang pemilik Kaesang menargetkan di awal musim menjadi juara Liga 1. Setelah musim lalu, sukses menjadi juara Liga 2. Tapi, klub yang berdiri 8 November 1923 ini tampaknya demam panggung. Jangankan mimpi juara. Empat kali main, empat kali kalah. Itulah Laskar Sambernyawa. Persis membuka pertandingan dengan kalah 2-3 dari Dewa United yang juga tim promosi. Kemudian kalah 1-2 dari Persija Jakarta. Kalah 0-2 dari Persikabo Bogor. Dan terakhir, sangat menyakitkan. Bermain di Stadion Manahan, Persis hanya mampu mencetak 1 gol dan harus menerima kenyataan kalah 1-2 dari Persita Tanggerang. Padahal Persis sudah jorjoran beli pemain. Tapi faktanya hanya mampu mencetak 4 gol dan kebobolan 9 gol. Persis saat ini berada di dasar kelas main dengan tanpa meraih 1 poin pun dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Apakah Persis gugup menghadapi persaingan di Liga 1 yang sangat ketat? Ini yang menarik. Persis Solo, dulu di era perserikatan, adalah raja. Di mana mereka 7 kali mampu menjuarai perserikatan. 1935, 1936, 1939, 1940, 1941, 1942, dan 1943. Tapi setelah itu, persis namanya hilang di telan bumi. Bahkan di pentas Liga Indonesia, yang merupakan kompetisi yang menyatukan antara Galatama dan perserikatan, Persis pun tidak banyak suaranya atau terdengar prestasinya. Persis terakhir kali tampil di Liga 1 atau Divisi Utama ketika itu pada tahun 2007. Tahun di mana dulu TikTok belum menjadi mainan anak-anak sekarang. Belum juga ada Instagram, apalagi Twitter. Dulu kita masih main Friendster di 2007. 2007 harga BBM premium masih Rp4.500. Sekarang premium sudah tidak ada, sudah diganti Pertalit. Artinya Persis Solo sudah tertinggal jauh dalam membangun sepak bola industri. Karena itu Persis wajar kalau kelihatan sangat gugup sekali. Tapi yang menarik, tidak ada langkah-langkah yang progresif yang dilakukan oleh manajemen Persis Solo melihat empat kekalahan beruntun. Pelatih Jackson Ebtiago masih yakin bisa membenahi tim ini. Bahkan Jackson tidak mau mundur mengikuti jejak Robert René Albert di Persis atau Javier Roca di Persis ke diri. Jackson masih akan terus memegang tim ini. Dan yang menarik adalah Jackson satu-satunya pelatih yang belum memberikan satu poin pun untuk timnya. Punya masalah di sisi teknis dan juga punya masalah di sisi non-teknis. Misalnya soal hubungan pemain asing dengan pemain lokal dan pelatih. Di mana kompetisi baru berjalan, Persis Solo sudah mengganti dua pemain di tengah jalan atau baru tampil di satu pertandingan. Dua pemain sudah dipecat oleh manajemen Persis Solo. Ada Kevin di sana dan juga ada anak Eri Tohir di sana yang mengelola dan belum punya pengalaman sama sekali untuk masuk di ekosistem sepak bola Indonesia yang sangat rawan dengan permainan-permainan non-teknis. Aaron Even dipecat. Gerard Artigas dipecat. Padahal di pertandingan pertama melawan Dewa United, Artigas mencetak gol. Sebagai gantinya, didatangkan Fernando Rodriguez, mantan pemain atau striker Mitra Kukar, dan juga Rio Matsumura, pemain asal Jepang yang didatangkan. Ada Jay Mersen juga dan ada Alexis, Messi, Dero yang belakangan juga punya hubungan tidak bagus dengan pemain-pemain lokal Persis. Bahkan, Abdul Estaluhu sempat menyindir bahwa permainan sepak bola bukan satu orang, tapi bermain sebagai sebuah tim dengan 11 orang di lapangan. Sindiran kepada Alexis Messi, Dero yang dianggap bermain sendiri dan tidak memberikan hasil positif untuk Persis sejauh ini. Pak Sopati maupun Pak Guyuban-Pak Guyan Persis sudah melakukan demonstrasi meminta manajemen segera memecat Jackson Eptiago. Tapi manajemen Persis Solo belum mengambil keputusan apa-apa. Apakah Persis Solo masih menunggu Borneo FC? Sebagai tim yang memberikan warning dan juga menjadi penyebab dipecatnya dua pelatih di Liga 1 sejauh ini. Baik itu Robert Rene Albert maupun Javier Rocha. Persis punya tiga pertandingan yang sangat menentukan ke depan, yang pastinya apabila tidak mampu memberikan hasil positif, Jackson harus siap-siap angkat koper. Pada 19 Agustus akan berhadapan dengan Bayangkara di Laga Tandang, kemudian 23 Agustus akan menjamu Madura United di Stadion Manahan, dan pada 28 Agustus Persis Solo akan dijamu Borneo FC. Mungkinkah nasib Jackson akan berakhir di bulan Agustus ini? Waktu yang akan menjawabnya, namun yang pasti, butuh penyegaran untuk bisa tampil lebih maksimal dan tidak demam panggung di lapangan. Atau, mungkinkah Liga 1 ini Persis Solo hanya numpang lewat seperti tradisi, sejauh Liga 1 digulir sejak 2017, bahwa tim promosi selalu ada yang degradasi di akhir musimnya, dan itu sudah terjadi setidaknya dari 2007, 2008, 2009, dan musim lalu tentunya. Ini yang harus diwanti-wanti, Pak Sopati, jangan sampai Persis hanya numpang lewat dan kembali berkutat di Liga 2, seperti yang diperjadi 14 tahun silam, di mana terakhir 2007 Persis main di kasta tertinggi kompetisi Indonesia. Ayo, Pak Sopati, segeralah melakukan evaluasi terhadap perjalanan tim kebanggaan Anda. Bila salah langkah, bukan mustahil. Persis Solo akan karam di dasar zona degradasi. Adios, Cocomio Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.